Sepasang Raja Naga Jilid 22 Aih, Ang Tok Chiang Pangeran Yorgi berseru kaget dan dia pun cepat berkelebatan mengelak lalu membalas dengan pukulan dan dibarengi cengkeraman tangan kedua yang menjadi andalannya. Mereka saling serang dan keduanya sama gesitnya. Pangeran Yorgi memiliki ginkang amat hebat, namun Tan Song Bu juga terkenal dengan sebutan Bu Engkui, setan tanpa bayangan, karena dia dapat bergerak cepat sekali sehingga pemuda itu dapat mengimbangi walaupun dia masih kalah cepat. Setelah mereka saling serang selama 30 jurus lebih dan keduanya masih belum ada tanda-tanda siapa yang lebih unggul, sembuh. Mengubah permainan silatnya. Kini dia mainkan Im Yang Sin Chiang yang pernah dipelajarinya dari Im Yang Tojin. Hei, ini Im Yang Sin Chiang Pangeran Yorgi kembali berseru heran. Diam-diam Song Bu terkejut juga. Lawannya itu agaknya mengenal semua ilmunya. Karena mengenal Im Yang Sin Chiang, maka Pangeran Yorgi tentu saja dapat menyambutnya dengan baik. Kembali perkelahian itu berlangsung ramai dan seimbang. Puluhan jurus berlalu dan keduanya masih berimbang. Oh Yang Hui menonton dengan jantung berdebar teganglah tahu betapa lihainya penculiknya dan tentu saja ia amat khawatir kalau-kalau Song Bu akan kalah. Kalau ia mempergunakan kesempatan selagi penculiknya bertanding melawan Song Bu untuk melarikan diri, tentu besar kemungkinan ia akan dapat meloloskan diri. Akan tetapi hatinya tidak mengijankan ia meninggalkan Song Bu yang sedang mati-matian membelahnya itu begitu saja. Song Bu menjadi penasaran sekali. Serangan-serangan lawan itu dapat dia hindarkan dengan tangkisan dan lakan. Dan dalam adu tenaga ketika dia menangkis, mendapat kenyataan bahwa dalam tenaga, dia lebih kuat sedikit. Akan tetapi kelebihannya ini ditutup kekurangannya dalam hal kecepatan gerak. Dalam meringankan tubuh dia harus mengakui bahwa lawannya itu hebat sekali juga orang banci bergigi emas itu mengerti ilmu-ilmunya. Ketika dia mencoba untuk mempergunakan Pek Tok Chiang dan Hek Tok Chiang yang dia pelajari dari hak Pek Moko, Pangeran Lorgi itu mengenali pula. Ketika Song Bu menyerangnya dengan kedua tangan, yang kiri mengandung Hek Tok Chiang dan yang kanan mengandung Pek Tok Chiang, Pangeran Lorgi melompat jauh ke belakang. Hei! Engkau menggunakan Hek Tok Chiang dan Pek Tok Chiang katanya memandang tangan kiri Song Bu yang berubah hitam dan tangan kanannya yang berubah putih. Apa hubunganmu dengan Hek Pek Moko, dengan Im Yang Pai, dan dengan Tung Hai Tok Owi yang li teriaknya? Song Bu merasa sebal mendengar nama-nama itu. Dia menjadi marah kepada dirinya sendiri karena dia mempelajari semua ilmunya dari mereka itulah. Padahal dia membenci orang-orang itu. Maka, dia lalu mencabut pedangnya dan membentak. Pangeran Lorgi, bersiaplah engkau untuk mampus di ujung pedangku melihat pemuda yang tangguh itu melolos sebatang pedang yang berkilauan dan berwarna agak kebiruan. Taulah Lorgi bahwa pedang itu mengandung racun yang berbahaya. Dia pun cepat mencabut pedang bengkok dari punggungnya dan ketika pedang di tangan Song Bu menyambar menjadi sinar. Kebiruan, Lorgi cepat menangkis sambil mengerahkan tenaga, mencoba untuk membabat buntung pedang lawan. Teraang keduanya tergetar, pedang mereka terpental, akan tetapi kedua pedang itu tidak rusak. Lorgi terkejut. Pedangnya terbuat dari logam baja pilihan berwarna hitam yang terkenal kekuatannya, akan tetapi ternyata tidak mampu merusak pedang lawan. Song Bu menyerang dan memainkan kot bengkokiam, pedang beracun pelenyap nyawa, dan mendesak terus. Sekali ini, dalam adu silat pedang, pangeran Yorgi terpaksa harus mengakui keunggulan lawan. Dia mempertahankan diri mati-matian, akan tetapi setelah lewat lima puluh jurus, mulailah dia main mundur dan jarang dapat membalas desakan Song Bu yang menyerang secara bertubi-tubi. Agaknya jalan satu-satunya bagi pangeran Yorgi untuk menyelamatkan diri hanya kalau ia melompat jauh dan melarikan diri dan ini berarti bahwa dia harus meninggalkan tawanannya. Akan tetapi ketika Song Bu sedang mendesak lawannya, tiba-tiba dia dikejutkan jeritan suara Ooyang Hui. Buko, tolo Oongge. Song Bu terkejut sekali. Dia melangkah mundur dan menengok. Alangkah kaget dan marahnya melihat Ooyang Hui telah dipondong seorang pria muda dan dilarikan. Dengan cepat ke dalam hutan sehingga sebentar saja bayangan orang itu lenyap di telan gerombolan pohon. Hei! Berhenti kau bentak Song Bu yang hendak mengejar. Akan tetapi pada saat itu, pangeran Yorgi menyerangnya dengan hebat. Karena serangan pedang bengkok di tangan pangeran Yorgi itu berbahaya sekali, Song Bu terpaksa melawan dan kembali dua orang ini telah bertanding seru. Namun hati Song Bu gelisah sekali. Tubuhnya berada di situ akan tetapi semangat dan sebagian perhatiannya melayang dan mengejar larinya penjahat yang melarikan Ooyang Hui. Karena itu, ia tidak dapat melayani pangeran Yorgi dengan sepenuhnya sehingga kini keadaannya berbalik. Dialah yang terdesak hebat. Beret, heheheh robeknya ujung lengan bajunya yang disusul ke kek pangeran Yorgi yang menertawakannya membuat Song Bu sadar. Dia lalu mencurahkan seluruh perhatiannya dalam perkelahiannya dan segera dia dapat mendesak lagi lawannya sehingga pangeran Yorgi kini hanya bertanding sambil mundur dan tiba-tiba dia melompat jauh ke belakang lalu melarikan diri dengan cepatnya. Song Bu tidak mengejar. Dia tahu bahwa akan sukar menyusul si banci bergigi emas yang luar biasa sekali ilmu meringankan tubuhnya itu. Pula, dia harus mengejar orang yang tadi melarikan Ooyang Hui. Karena itu, dia tidak memperdulikan. Lagi pangeran Yorgi dan cepat berlari mengejar ke arah larinya orang yang menculik Ooyang Hui. Akan tetapi dia kehilangan jejak orang itu. Dia tidak tahu ke arah mana harus mengejar. Song Bu berdiri dengan bingung, dilalu teringat pangeran Yorgi. Tentu ini siasat si banci itu. Penculik itu tentu teman si banci. Akan tetapi dia pun tidak dapat mengejarnya karena tidak tahu pula ke arah mana bekas lawannya itu melarikan diri. Song Bu merasa bingung, menyesal dan gelisah sekali. Secara kebetulan dia tadi dapat menemukan Ooyang Hui, akan tetapi kini hilang lagi tanpa dia ketahui ke mana gadis itu dibawa pergi penculiknya. Terpaksa Song Bu harus mulai mencari dengan langkah baru lagi. Dengan lemas dia lalu meninggalkan hutan itu, akan mencari para penculik itu, mencari jejak mereka dengan jalan bertanya-tanya kepada penduduk dusun yang dijumpainya di sekitar daerah itu. Bukit itu letaknya terserembunyi di antara puluhan bukit lain, dikelilingi jurang-jurang yang dalam dan dinding yang merupakan tebing yang terjal. Bukit itu sukar didatangi orang yang tidak tahu jalannya. Hanya ada jalan setapak yang tertutup rumput ilalang menuju bukit itu. Ini pun melalui semak belukar yang sulit ditempuh perjalanannya. Akan tetapi di puncak bukit yang tidak berapa besar itu terdapat sekelompok bangunan yang terdiri dari lima rumah. Mengelilingi sebuah rumah induk yang besar. Bangunan-bangunan itu masih baru dan cukup kokoh dan indah. Di sekeliling kelompok rumah itu terdapat taman yang indah, penuh dengan tanaman bunga beraneka ragam dan warna. Ada anak sungai buatan yang mempunyai air terjun yang indah di belakang tiga pondok kecil tempat istirahat di taman itu. Pantasnya rumah pejabat tinggi atau hartawan yang kaya raya. Bukit itu terletak di antara perbukitan yang berada di sebelah barat kota raja, dekat perbatasan dan sebelah selatan tembok besar. Daerah yang sepi dan jarang terdapat pedusunan karena daerah berbukit-bukit itu bukan merupakan daerah yang subur bagi para petani. Pada suatu pagi, dari bawah bukit tampak seorang penunggang kuda yang memboncengkan seorang wanita mendaki bukit. Di sampingnya berjalan seorang laki-laki. Mereka mendaki bukit sambil bercakap-cakap. Penunggang kuda itu seorang pemuda yang tampan yang pesolek dan berpakaian mewah, berusia kurang lebih 25 tahun. Matanya bersinar tajam dan tampak jerdik dan licik. Wajahnya tampak menarik karena tampan terutama sekali karena dia selalu tersenyum. Kumis tipis dan dagu yang dicukur bersih membuat wajahnya jantan dan ganteng. Pemuda ini adalah Bong Lam atau yang di kalangan Pek Lian Kau disebut Bong Kong Chu. Dia putera tunggal dari Bong Ki atau Bong Pang Chu, ketua cabang Pek Lian Kau di sebelah barat kota Pawating yang pernah dikunjungi Gan Hok San itu. Bong Kong Chu ini mewarisi ilmu silat dan sihir dari ayahnya, dan dia terkenal sebagai seorang pemuda yang lihai dan cerdik, juga pandai membawa diri. Ada pun gadis yang diboncengkan di atas punggung kuda, duduk di sebelah depannya, bukan lain adalah Hoi Yang Hoi yang masih memakai pakaian yang kedodoran pemberian Pangeran Yorgi untuk menutupi pakaiannya sendiri yang robek di bagian punda dan paha laki-laki tinggi kurus yang berjalan dengan langkah-langkah ringan di samping kuda itu adalah Pangeran Yorgi. Setelah berhasil mengecoh Song Bu, Pangeran Yorgi melarikan diri dan mengejar Bong Kong Chu yang sudah melarikan Hoi Yang Hoi di atas kudanya. Bong Kong Chu, kita berhenti dulu. Gadis itu tadi roboh pingsan karena kelelahan dan kelaparan. Kupikir ia harus diberi makan dulu agar sehat ketika kita menyerahkan kepada Kim Nio Chu, nona Kim, kata Pangeran Yorgi. Mendengar ini, Bong Kong Chu menghentikan kudanya. Mereka tiba di bawah sebatang pohon besar. Pemuda itu lalu berkata kepada Ooyang Hui dengan suara lembut dan sikap sopan. Nona Ooyang Hui silakan turun dan kita makan dulu. Biarpun Song Bu gagal membebaskan dari tangan para penculik, namun Ooyang Hui agak lega karena tidak dikuasai Pangeran Yorgi lagi. Orang banci itu amat kejam dan agaknya membencinya. Sebaliknya, pemuda tampan pesolek dan mewah itu bersikap baik kepadanya. Sikapnya ramah dan terutama sekali yang melegakan hatinya, dia sopan. Ketika mereka berboncengan di atas punggung kuda pun pemuda itu tidak pernah melakukan hal yang tidak patut, bahkan selalu merenggangkan tubuhnya. Pula, sekarang ia tidak dipaksa berjalan kaki lagi, melainkan diboncengkan di atas kuda sehingga tidak terlalu menderita. Mendengar ia disuruh, turun dan diajak makan, Ooyang Hui membuat gerakan hendak turun dari atas punggung kuda. Akan tetapi karena ia tidak biasa menunggang kuda dan kuda itu tinggi besar, ia merasa sukar. Injakan kaki pada kuda iu terlalu panjang sehingga kakinya tidak dapat mencapainya. Melihat ini, Bong Kong Cu memasang tangannya dekat kaki Ooyang Hui dan berkata halus. Silakan injak tanganku, Nona. Aku akan membantumu turun, Ooyang Hui menginjak telapak tangan itu dengan kaki kirinya. Tangan itu mengangkat ke atas dan terasa demikian kuat sehingga dengan mudah Ooyang Hui dapat melangkahkan kaki kanannya dari punggung kuda. Kaki kanannya itu diterima tangan kanan Bong Kong Cu dan kedua tangan itu dengan kuatnya lalu turun ke bawah sehingga gadis itu dengan mudah meloncat ke atas tanah dari tempat yang tidak begitu tinggi. La berterima kasih sekali. Kalau pemuda itu bersikap kurang ajar, tentu akan membantunya turun dari kuda dengan memondongnya. Ketika pemuda itu melarikannya pada saat Song Bu bertanding dengan pangeran Yorgi, dia pun melakukannya dengan kera yang sopan sehingga Ooyang Hui tidak merasa riku. Mereka bertiga duduk di atas rumput di bawah pohon besar. Pangeran Yorgi menghidangkan makanan yang tadi sempat disambar dan dibawanya ketika dia melarikan diri. Mereka bertiga makan bakpau berisi daging dan air teh dari sebuah guci. Biarpun ia makan dengan kera yang sopan dan tidak tergesa-gesa, menggigit bakpau sedikit demi sedikit. Namun sebetulnya perut Ooyang Hui menerima makanan itu dengan lahap sekali. Tubuhnya terasa segar kembali setelah ia menghabiskan tiga buah bakpau dan minum dua cangkir air teh. Bong Kong Cu, sungguh merupakan hal yang kebetulan dan menguntungkan sekali bahwa engkau datang membantuku pada saat yang sangat kuperlukan. Bagaimana bisa begitu kebetulan engkau lewat di sini, Kong Cu? Aku sedang dalam perjalanan menuju ke bukit siluman ini. Ayah mendengar bahwa Kim Nyo Cu berada di sini dan ayah mengutus aku untuk menghadap Kim Nyo Cu dan menerima perintah-perintah dari pusat. Kami merasa heran mengapa sekali ini Kim Nyo Cu muncul sendiri. Apakah ada suatu hal yang teramat penting maka harus dilakukan sendiri oleh Kim Nyo Cu? Penting sekali. Nonaki mewakili para pemimpin untuk melakukan pendekatan kepada Tai Kamli Ucin, Jawa Pangeran Yorgi. SSSTT, Bong Kong Cu menekan bibirnya dengan telunjuk memberi isyarat kepada Pangeran Yorgi sambil melirik ke arah Ouyang Hoi yang duduk di atas batu dalam jarak lima meter dari mereka. Setelah makan tadi gadis itu duduk di sana untuk mengasuh. Si banci itu tertawa. Hehehe, jangan khawatir, Kong Cu lah telah berada dalam kekuasaan kita dan sebentar lagi ku serahkan kepada Nyo Cu. Akan tetapi, siapakah gadis ini siapa pula pemuda yang amat lihai sehingga dia mampu mendesakmu. Pangeran Yorgi merasa tersinggung dengan pertanyaan itu yang seolah menyatakan. Bahwa dia kalah terhadap pemuda yang hendak merampah Sooyang Hoi. Aku belum kalah olehnya. Lain kali kalau kami bertemu lagi aku pasti akan membunuhnya. Pangeran, biarpun aku bukan ahli silat, aku melihat bahwa engkau tidak akan menang melawan kakak Tan Song Bu, apalagi kalau engkau nanti berhadapan dengan ayahku, Ouyang Li. Engkau pasti akan celaka kata Ouyang Hoi. Dan engkau akan lebih celaka lagi kalau bertemu dengan ayah teriku Gan Hok San dan dengan tunanganku yang bernama Wang Sin Chu. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih liai daripada engkau. Nona, jadi engkau adalah Putri Tung Hai Tok Ouyang Li, majikan Pulau Naga tanya Bong Kong Chu, kaget. Benar. Namaku adalah Ouyang Hui, jawab gadis itu dengan sikap tenang. Bong Lem menoleh kepada Yorgi dengan pandang mati heran dan alisnya berkerut. Akan tetapi mengapa engkau disuruh menculik Putri Tung Hai Tok, Pangeran? Bukankah hal itu akan menimbulkan permusuhan? Dengan Pulau Naga dan amat merugikan kita sendiri Pangeran Yorgi tersenyum dan tampak kilatan gigi emasnya. Lih, Kong Chu seperti tidak pernah mendengar saja tentang Kim Nyo Chula tidak pernah salah dalam siasatnya dan perintahnya untuk menculik Nona Ouyang Hui ini sudah tentu masuk dalam perhitungannya yang matang. Aku sendiri tidak tahu, Kong Chu, hanya melaksanakan perintah dengan patuh. Pangeran Yorgi lalu mengambil cawan yang berada di depan Bong Lem, lalu minum sisa air teh yang berada di dalam cawan itu. Hei, itu cawanku, Pangeran. Hei, Pangeran Yorgi tertawa genit. Aku memang ingin sekali minum air teh sisa cawanmu, Bong Kong Chu. Engkau ganteng si Bong Lem mengerutkan alisnya dan bangkit berdiri. Dia merasa muak, akan tetapi maklum akan kelihayan tokoh peranakan Man Chu ini maka dia tidak berani menegurnya. Sudahlah, mari kita berangkat katanya ketus dan dia lalu menghampiri batu di mana Ouyang Hui duduk. Dia memandang kepada gadis yang berpakaian kumal dan rambutnya kusut itu dengan perasaan kagum dan kasihan. Dia bukanlah seorang pemuda Mat Chu Keranjang walaupun dia berwatak licik dan kejam. Terhadap musuh-musuhnya, akan tetapi dia merasa baru sekarang bertemu dengan gadis yang amat menarik hatinya. Gadis yang pakaiannya lusuh dan kedodoran, rambutnya kusut bahkan awut-awutan, mukanya juga kotor berdebu. Namun semua itu tidak melenyapkan dasar kecantikannya yang luar biasa. Ia dapat menduga bahwa kalau muka itu dibersihkan, rambut itu dirapikan dan pakaian itu diganti dengan yang pantas, dia akan berhadapan dengan seorang gadis yang cantik. Jelita tiada bandingnya. Marilah, Nona. Kita lanjutkan perjalanan katanya lembut. Ouyang Hui mengangguk dan ia turun dari atas batu lalu bersama pemuda itu menghampiri kuda. Seperti tadi, Bong Lam membantunya naik ke atas punggung kuda dengan mempergunakan kedua tangannya sebagai tempat pijakan kedua kaki Ouyang Hui. Kemudian, setelah gadis itu duduk di atas pelana kuda, dia sendiri melompat ke belakang gadis itu, menjaga jarak agar tidak sampai berhimpitan. Diam-diam Bong Kong Chu harus mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada gadis ini. Dia lahir dan besar di lingkungan orang-orang yang selalu bertempur dan memusuhi kerajaan keadaan yang penuh kekerasan dan kekejaman membuat dia menjadi seorang yang keras dan licik, berhati kejam pula. Namun pada dasarnya dia seorang laki-laki yang tidak mata. Keranjang dan pendidikan ibunya membuat dia menghargai kaum wanita. Dalam usianya yang 25 tahun itu, pernah dua tahun yang lalu Bong Lam jatuh cinta kepada seorang gadis putri Anggauta pimpinan Pek Lian Kau. Gadis itu pun mencintanya, demikian pengakuan gadis itu. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa gadis itu telah membagi cinta dan dia sendiri yang menangkap basah ketika gadis kekasih hati dan calon istrinya itu berjina dengan seorang pemuda lain. Dia membunuh kekasihnya dan pemuda itu. Urusan itu tidak berkepanjangan dan ayah gadis itu mau menerima kenyataan itu dan mengakui bahwa putrinya yang bersalah maka tidak memperpanjang urusan. Akan tetapi sejak itu, hati Bong Lam menjadi dingin terhadap wanita dan dia tidak ingin tertipu dan kecewa untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, pertemuan yang tidak terduga-duga dengan Ouyang Hui mencairkan kebekuan hatinya dan dia benar-benar bertekuk klutut, jatuh cinta kepada gadis yang mukanya kotor, rambutnya kusut dan pakaiannya lusuh kedodoran itu. Gairah berahinya timbul dan berkobar-kobar dan dia mengambil keputusan dalam hatinya bahwa sekali ini dia tidak ingin kehilangan gadis ini dan bahwa dia harus mendapatkan gadis ini dengan care apapun juga. Kau katakan tadi bahwa engkau sudah bertunangan dengan seorang bernama Wang Sencu, Nona Ouyang. Benarkah itu Bong Lam bertanya lirih? Ouyang Hui mengangguk dan menjawab lirih. Benar, Kong Chu. Nona, apakah engkau amat mencintainya? Pertanyaan ini tentu saja membuat Ouyang Hui merasa rikuh dan malu, akan tetapi ia menjawab juga dengan anggukan kepalanya. Nona, apakah engkau demikian mencintanya sehingga engkau sanggup mengorbankan nyawamu untuknya? Pertanyaan ini keluar dari mulut Bong Lam dengan agak gemetar. Tentu saja jawab Ouyang Hui dengan sungguh-sungguh. Aku mau berbuat dan berkorban apa saja untuk tunanganku. Bong Lam merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk karena dia teringat akan mendiang kekasihnya yang dibunuhnya dulu karena telah berjina dengan laki-laki lain dan dipergokinya sendiri. Dia merasa cemburu kepada pria bernama Wang Sencu yang menjadi tunangan gadis yang duduk di depannya ini. Hatinya merasa kesal dan untuk melampiaskan ketidaksenangan hatinya, dia membedal kudanya sehingga kuda itu membalap dan mendekil ereng bukit. Gerakan kuda yang berlari congklang ini tentu saja membuat tubuh belakang Ouyang Hui berhimpitan dengan tubuh depan Bong Lam. Akan tetapi Bong Lam tidak perhuli lagi dan dia bahkan dapat merasakan betapa lembut tubuh gadis itu berhimpitan dengan tubuhnya sehingga menimbulkan gairah berahi yang berkobar-kobar. Aku harus dapatkan gadis ini, demikian hatinya berbisik, apapun yang akan terjadi. Karena Bong Lam melarikan kudanya dengan cepat, terpaksa pangeran Yorgi juga mengerahkan ginkangnya untuk dapat mengimbangi larinya kuda. Orang Manchu ini memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang khas. Dia dapat berlari cepat bukan main sehingga tidak pernah tertinggal oleh kuda yang dibalatkan Bong Lam. Akhirnya mereka tiba di puncak bukit itu. Pada sebuah tanah datar di puncak berdiri kelompok bangunan baru itu, dikitari pagar bambu runcing. Sembilan orang wanita bermunculan di depan pintu gerbang. Mereka terdiri dari wanita berusia antara 20 sampai 30 tahun, rata-rata berwajah cantik bertubuh ramping padat dan gerakan mereka gesit sekali. Mereka mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam dan di bagian dada yang menonjol itu terdapat gambar bunga teratai putih. Bong Kong Chu segera menahan dan menghentikan kudanya. Yorgi sudah berdiri pula di samping kuda dan 9 orang wanita itu dengan gerakan cepat sudah mengepung 3 orang yang baru datang itu. Melihat mereka, Bong Lem segera melompat turun dari atas kudanya dan dia membantu Owoyang Hui untuk turun pula. Kemudian dia berseru dengan lantang. Hem, apakah Hek Ikyam Tin, baris pedang baju hitam, tidak mengenalku? Aku adalah Bong Lem, putera ketua cabang Pek Lian Kau di daerah Poating. Dia memperkenalkan diri. Tentu saja kami mengenal Bong Kong Chu jawab seorang di antara mereka. Kami mendapat perintah Nio Chu untuk menyambut kedatangan Pangeran Yorgi dan Bong Kong Chu mendengar ini Bong Lem menjadi kagum sekali. Dia tahu bahwa Nona Kim Lian atau lebih dikenal dengan sebutan Kim Nio Chu, Nona Kim, adalah putri ketua umum Pek Lian Kau yang selain cantik jelita seperti Dewi juga memiliki ilmu kepandaian silat dan sihir yang membuatnya dikenal sebagai seorang gadis sakti. Juga dia sudah tahu bahwa Kim Nio Chu itu memiliki tiga regu pasukan inti yang istimewa. Pasukan itu terdiri dari tiga regu. Yang pertama regu Hek Ikyam Tin terdiri dari sembilan orang wanita berpakaian serbah hitam dan mereka ini dapat membentuk sebuah kiam tin, barisan pedang, yang lihai dan tangguh sekali. Regu kedua terdiri dari sembilan orang wanita berpakaian merah yang disebut Tang Itok Tin, barisan beracun baju merah. Kalau Hek Ikyam Tin amat lihai membentuk barisan pedang dan rata-rata merupakan ahli pedang yang lihai, barisan pakaian merah ini lihai dan berbahaya sekali karena mereka ahli racun yang dapat menyerang musuh dengan senjata-senjata beracun. Regu ketiga adalah Pek Iho Atin, barisan sihir baju putih, terdiri dari sembilan orang wanita berpakaian putih yang mengandalkan keahlian mereka menggunakan sihir untuk mengalahkan musuh. Mereka semua, ketiga regu ini, memakai tanda gambar teratai putih di dada mereka. Yang berpakaian putih, tanda gambarnya dilingkari warna biru. Ah, betapa hebatnya Kim Nio Chu pandai sekali, sudah mengetahui kedatanganku, padahal selamanya aku hanya baru mendengar namanya, belum pernah bertemu muka. Bagaimana mungkin sudah mengetahui akan kedatanganku? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Nio Chu kami kata pemimpin Hek Ikyam Tin itu dengan nada suara bangga. Marilah, Bong Kong Chu, Pangeran Yorgi dan engkau, Nona Ooyang Hui, silakan mengikuti kami. Nio Chu sudah menanti kalian di pondok taman, Ooyang Hui mengerutkan alisnya dia pun ikut merasa heran. Siapakah Kim Nio Chu itu dan bagaimana ia dapat mengenal namanya? Nona kalian juga mengenal aku tanyanya heran. Pangeran Yorgi tertawa dan dia mendahului kepala regu Hek Ikyam Tin menjawab. Hei Hei, tentu saja Kim Nio Chu mengenalmu, la yang mengutus aku untuk membawamu kepadanya. Jawaban ini membuat Ooyang Hui ingin sekali bertemu dengan orang yang disebut Kim Nio Chu itulah berjalan bersama Bong Lem dan Yorgi mengikuti tiga orang Ang Awta Hek Ikyam Tin yang berjalan di depan sedangkan enam orang lagi berjalan di belakang, memasuki pintu gerbang perumahan itu. Pasukan kecil itu membawa mereka ke rumah induk, akan tetapi pintu rumah itu tertutup dan pasukan itu membawa mereka mengambil jalan di samping bangunan yang menembus ke sebuah taman bunga yang terawat dan indah, taman yang menembus sampai ke belakang bangunan. Begitu memasuki taman, mereka disambut oleh sembilan orang wanita yang usianya juga antara 20 sampai 30 tahun. Pakaian mereka serba merah, bahkan tangan dan muka mereka yang rata-rata cantik itu berwarna kemerahan yang tidak wajar. Tahulah Bong Lem bahwa inilah pasukan Ang Itok Tin. Dan sembilan wanita itu adalah ahli-ahli racun, bahkan tubuh mereka agaknya juga mengandung racun merah. Masing-masing mempunyai sebatang pedang di punggung, dan di antara mereka ada yang membawa kantung senjata rahasia, ada yang membawa gendawa dan anak panah di punggung, dan ada pula yang membawa benda-benda bulat sebesar kepalan tangan, yaitu alat-alat peledak yang mengandung asap beracun. Pasukan ini tampak menyeramkan sekali. Kepala pasukan Hei Kiam Tin menyerahkan tiga orang itu kepada kepala pasukan Ang Itok Tin. Kepala Ang Itok Tin yang berwajah cantik tersenyum dan mengangguk kepada mereka bertiga. Pangeran Yorgi, Bong Kong Chu dan Nona Ooyang Hui, silakan seperti tadi, tiga orang Nona baju merah berjalan di depan dan enam orang yang lain berjalan di belakang. Pasukan Hei Kiam Tin segera kembali keluar setelah menyerahkan tiga orang tamu itu kepada Ang Itok Tin. Ketika mereka melewati bagian taman yang ditumbuhi bermacam bunga yang beraneka warna dan macam, tercium bau aneh, ada yang harum sekali, ada yang keras dan ada juga yang bau bangkai. Tanaman bunga-bunga yang aneh bentuk dan baunya ini dilindungi payung-payung lebar. Bong Lam yang merupakan putra ketua cabang dan dia sendiri sebagai tokoh Pek Lian Kau juga mempelajari tentang bunga-bunga beracun, berseru kagum. Taman seribu bunga beracun yang lengkap mengagumkan sekali Reguang Itok Tin itu hanya tersenyum manis mendengar pujian Bong Kong Chu ini. Pangeran Yorgi yang tidak tahu tentang kembang-kembang beracun, melihat bunga-bunga berwarna ungu yang indah sekali, mengulurkan tangan hendak memetik setangkai. Dia tertarik oleh keindahan bentuk dan warna bunga, juga tertarik karena bunga itu berbau harum. Setiap orang pasti ingin memetik kalau melihat dan menciumnya. Jangan sentuh, pangeran kata Bong Lam cepat, itu bunga perawan maut. Kelihatan cantik berbau harum akan tetapi sekali sentuh dapat mendatangkan maut. Mendengar teriakan ini, pangeran Yorgi menarik kembali tangannya. Mengerikan dia bergidik. Pangeran, bukankah Nio Chu sudah mengatakan agar engkau jangan sembarangan memetik bunga di taman ini? Kata wanita pemimpin Ang Itok Tin itu dengan suara mengandung teguran. Maafkan, aku lupa karena tertarik oleh bunga itu yang seolah menantang untuk dipetik, kata pangeran Yorgi. Hahaha, itulah keistimewaan bunga perawan maut itu, pangeran, kata Bong Lam. Kelihatan cantik menarik dan memikat hati, akan tetapi kalau didekati dapat mematikan. Hehehe, seperti perawan cantik. Semua wanita juga begitu. Kelihatan cantik menarik akan tetapi hatinya beracun. Hih, mengerikan kata pangeran Yorgi dan dia bergidik dengan sikap genit sambil mengerling ke arah Ouyang Hui dan para wanita berpakaian merah. Ouyang Hui tidak peduli, akan tetapi sembilan orang Ang Gauta Ang Itok Tin itu mencebikan bibir dan mengerling lemarah kepada si banci bergigi emas itu. Kini rombongan ini tiba di luar sebuah pondok bercat merah muda. Pondok itu berdiri di tengah kolam ikan yang cukup luas dan banyak teratai putih tumbuh di kolam. Ikan-ikan emas beraneka warna berenang dengan indahnya di dalam air yang jernih. Untuk mencapai pondok orang harus menyeberangi sebuah jembatan mungil berukir yang indah sekali. Regu pengawal baju merah itu berhenti di tepi jembatan dan kini muncullah sembilan orang gadis berpakaian putih di depan pondok. Mereka itu terdiri dari sembilan orang gadis yang masih muda, berusia dari 17 sampai 20 tahun, berpakaian serba putih. Inilah Pak Iho Aptin, barisan sihir baju putih, yang merupakan pengawal pribadi Kim Nyo Chu. Bong Leng sudah banyak mendengar tentang tiga regu pengikut. Kim Nyo Chu itu, namun belum pernah bertemu dengan mereka. Kepala regu Ang Itok Tin memberi hormat ke arah pasukan baju putih itu dan berkata, Kiwi Suci, kesembilan kakak seperguruan, kami menyerahkan tiga orang tamu untuk Nyo Chu kepada kalian, sungguh mengherankan, pikir Bong Leng. Sembilan orang gadis berpakaian putih yang yang rata-rata cantik itu masih amat muda, lebih muda daripada sembilan orang gadis berpakaian merah, namun disebut Suci, kakak seperguruan. Hal ini menunjukkan bahwa tentu mereka memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi. Tinggalkan mereka, Sumoy. Kami akan membawa mereka menghadap Nyo Chu, jawab pemimpin Pak Iho Aptin yang tampak paling cantik di antara mereka. Sembilan orang gadis ini pun membawa pedang di punggung mereka, dan tangan kiri mereka memegang sebatang hudik tim, kebutan pendeta, yang berbulu merah. Regu berpakaian merah itu membungkuk lalu mereka membalikan tubuh meninggalkan tiga orang tamu itu. Gadis pemimpin Pak Iho Aptin itu tampak mengebutkan kebutan merahnya. Terdengar ledakan kecil dan tampak asap putih mengepul menyelimuti sembilan orang gadis itu. Ketika Ooyang Hui memandang penuh perhatian, ia melihat. Betapa sembilan orang gadis berpakaian putih itu seolah menunggang asap yang bergerak menyeberangi jembatan sampai mereka berhenti di depannya. Asap lenyap dan sembilan orang itu berjajar dalam barisan yang rapi, semuanya tersenyum dan tampak seperti sembilan orang bida dari turun dari kahyangan. Saking kagumnya Bong Lem bertepuk tangan memuji. Hoat Sud, ilmu sihir, yang bagus. Kalian tentu Pak Iho Aptin. Hebat sekali kata Bong Lem. Pemimpin regu itu, gadis yang paling cantik, berkata dengan adah menegur. Bong Kong Chu, semua pujian hanya pantas diberikan kepada Nyo Chu. Kami bukan apa-apa. Kalian memang hebat, akan tetapi tentu saja Kim Nyo Chu jauh lebih hebat lagi. Ia tiada bandingnya kata Bong Lem yang memang pandai membawa diri. Tiba-tiba terdengar suara yang amat lembut, seperti bisikan, akan tetapi terdengar jelas oleh semua orang seolah-olah yang berbisik berada dekat telinga mereka. Pek HWA, bunga putih, ajak tiga orang tamu itu menghadapku sekarang juga, kepala regu itu menghadap ke pondok dan berkata hormat. Baik, Nyo Chu, kami melaksanakan perintah, kemudian menoleh kepada tiga orang tamunya. Silakan, Semwi, kalian bertiga, mengikuti kami kembali tiga orang gadis berpakaian putih berjalan di depan sedangkan enam orang yang lain berjalan di belakang dan tiga orang itu dikawal menyeberangi jembatan. Setelah mereka tiba di jembatan, ternyata di balik dinding penyekat itu tampak pondok yang tidak berdinding, merupakan tempat berteduh yang berdiri seperti pulau kecil di tengah umpang atau kolam itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara berkenterang-kenterinya yang himp, semacam sitar, yang amat merdu. Di tengah pondok yang agak tinggi duduk seorang wanita yang memakai pakaian berwarna hijau muda, kepalanya tertutup ke rudung sutra putih yang berbentuk seperti sekuntum bunga teratai mekar. Rambutnya yang hitam lebar terurai di belakang pundak, dihias tiara permata berlian, putih berkilauan. Telinga dan leharnya juga terhias anting-anting dan kalung berlian dari emas putih. Dari jauh ia bagaikan setangkai bunga teratai putih mekar di atas daun-daun hijau, tampak begitu indah segar dan cantik. Tubuhnya tinggi langsing dan padat, kulitnya yang tampak, yaitu pada muka, leher dan kedua tangannya, putih mulus dan muka yang dipoles bedak dan gincu tipis itu begitu lembut seperti muka. Seorang bayi, rambutnya lebat dan hitam agak berombak, mukanya berbentuk bulat telur dengan dagu meruncing. Sepasang matanya yang agak sipit itu kedua ujungnya agak condong ke atas, pandang matanya lembut akan tetapi sinar matanya tajam menusuk, jeli dan jernih bola matu itu. Alisnya kecil hitam melengkung seperti dilukis, dan bulu matanya lentik dan panjang, menimbulkan bayang-bayang hitam pada bawah matanya. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya manis sekali. Bibirnya tipis penuh dan merah membasah. Di tepi mulutnya sebelah kirit terhias setitik tahil alat hitam yang membuat wajah itu menjadi manis dan memiliki daya tarik yang memikat hati. Bong lem yang belum pernah bertemu dengan wanita itu, hanya mendengar namanya saja, menjadi bengong, kemudian dia teringat akan sesuatu dan menoleh kepada Ooyang Hui yang juga sedang memandang ke arah wanita yang sedang bermain yang him itu. Bong lem tertegun, pandang matanya berpindah-pindah dari wajah Ooyang Hui ke wajah Kim Nyo Chu, wanita itu. Betapa miripnya kedua wajah itu. Bagaikan dua orang gadis kembar. Kalau saja wajah Ooyang Hui itu dibersihkan dan dirawat, kalau rambut yang kusut itu dicuci, disisiri dan diatur, pasti wajah gadis itu tiada bedanya dengan wajah Kim Nyo Chu. Mungkin bedanya terletak. Kepada hiasan alami pada ujung mulut itu. Kalau di kedua ujung mulut Ooyang Hui terhias lesung pipit, maka pada ujung mulut Kim Nyo Chu sebelah kiri terdapat setitik tahil alat. Keduanya sama-sama cantik jelita, sama manis, wajahnya mirip sekali dan bentuk tubuhnya juga sama-sama ramping, lentur dan padat, bagaikan bunga sedang mekar-mekarnya, bagaikan buah sedang ranumnya. Nyo Chu yang mulia, tiga orang tamu sudah datang menghadap kata kepala Regu Pek Iho Atin dengan sikap hormat. Sementara itu, tiga orang tamu sudah berdiri di tangga pondok. Gadis di atas panggung di pondok itu tetap memainkan dawa-dawai yang him itu perlahan dengan irama lembut dan lambat. Nada-nada yang terdengar satu-satu itu mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Tanpa menghentikan permainannya dan tanpa melirik sedikit pun kepada tiga orang tamunya, gadis itu berkata lembut namun mengandung wibawa kuat kepada Pek Iho Atin. Kalian mundurlah dan biarkan kami bicara tanpa gangguan. Baik, Nyo Chu, kami melaksanakan perintah kata kepala Regu itu dan mereka pun mundur dan meninggalkan pondok begitu halusnya seolah-olah mereka tidak melangkah, melainkan terbang melayang pergi. Setelah sembilan orang wanita itu pergi, tiga orang itu termangu-mangu, merasa ditinggalkan dan tidak diperdulikan. Kim Nyo Chu masih saja bermain yang him, seolah tidak memperdulikan atau tidak tahu bahwa tiga orang tamu itu berdiri menghadapinya dan menanti penyambutannya. Atau mungkin seperti yang diduga Bong Lam, wanita cantik itu agaknya sengaja hendak memamerkan kepandainya bermain yang him agar dikagumi tiga orang pendengarnya itu. Mereka tidak berani mengganggu dan terpaksa mereka bertiga mendengarkan penuh perhatian, terutama Oh Yang Hui. Gadis ini sendiri adalah seorang yang suka bermain yang him, mengenal banyak lagu-lagu penting dan mendengar permainan yang him itu ia merasa heran. Lagu yang dimainkan wanita cantik itu adalah lagu sedih yang berjudul Bintang Kesepian. Lagu ini amat populer di Kota Raja, sering dinyanyikan dalam pertunjukan opera yang terkenala sendiri hafal akan lagu ini, makalah memperhatikan permainan yang him itu. Akhirnya Kim Nyo Chu mengakhiri permainan yang him nyala mengangkat muka memandang kepada tiga orang itu pandang matanya menyinarkan ketajaman dan penuh selidik ke arah Bong Lam dan Oh Yang Hui, sedangkan kepada Pangeran Yorgila hanya memandang sekelebatan saja. Bagaimana pendapat kalian tentang permainan yang himku tadi tanyanya, suaranya lembut dan merdu, namun mengandung desakan menuntut jawaban. Bagi saya terdengar aneh dan biarpun merdu, saya tidak dapat mengerti, Nyo Chu kata Pangeran Yorgi sambil tersenyum genit. Gadis cantik itu menarik napas panjang dan menggerakkan tangan kirinya dengan tak sabar. Engkau bodoh dan tidak mengerti tentang kesenian, akan tetapi engkau jujur, Pangeran Yorgi. Kemudian ia memandang kepada Bong Lam, Bong Kong Chu, bagaimana pendapatmu tanyanya dan Bong Lam merasa heran bukan main. Baru sekarang dia bertemu dengan gadis putri ketua umum Pek Lian Kau yang amat terkenal itu, akan tetapi sikap gadis itu seolah-olah sudah mengenalnya benar. Sebagai seorang yang pandai membawa diri, dia tersenyum dan menjawab dengan lembut dan penuh kagum. Apa yang dapat saya katakan, Nyo Chu? Hampir saya tidak dapat berkata-kata. Keindahan permainan yang himu merampas semua kata-kata pujian dari mulutku karena sernua kata pujian masih belum dapat menggambarkan kehebatan permainan yang himu tadi. Hebat, indah, merdu seolah suara yang himu tadi datang dari atas awan di langit, dimainkan oleh para dewi. Senyum berkembang di mulut yang manis dan menggairahkan itu. Akan tetapi Oh Yang Hui melihat bahwa senyum itu mengandung ejekan, bukan senyum karena senang atau bangga. Tidak jauh daripada apa yang ku dengar tentang kamu, Bong Kong Chu. Engkau tidak mengerti kesenian akan tetapi engka seorang yang pandai bermuka-muka, pandai mengambil hati dengan sanjung dan pujian kosong. Mendengar ini, wajah Bong Kong Chu berubah kemerahan, akan tetapi dia tidak berani membantah karena sudah mendengar betapa gadis cantik ini kadang dapat bersikap sekejam iblis bertina yang tidak mengenal ampun bagi siapa saja yang menimbulkan kemarahan dan kebencian dalam hatinya. Ketika dia memandang dan bertemu pandang dengan Kim Nio Chu, dia terkejut. Sepasang matu yang jeli dan indah itu seolah menyorotkan hawa panas sehingga dia cepat menundukkan pandang matanya. Dan bagaimana dengan engkau, Owoyang Hui alias Yang Bihawa? Aku mendengar bahwa engkau seorang seniwati yang ahli bermain Yang Him. Engkau tentu dapat menilai permainan Yang Him tadi dengan baik. Bagaimana pendapatmu dengan permainanku tadi? Kini Kim Nio Chu memandang kepada Owoyang Hui dengan sinar matu, tajam penuh selidik. Diam-diam Owoyang Hui juga merasa heran bagaimana wanita cantik ini mengetahui keadaan dirinya. Owoyang Hui membalas pandang matu itu dengan tabah. Tadinya ia ngeri membayangkan bahwa kedua orang penculiknya akan menyerahkan ia ke tangan seorang laki-laki yang kasar dan kejam, yang akan mendatangkan bahaya yang lebih mengerikan daripada maut kepadanya. Akan tetapi setelah melihat bahwa ia akan diserahkan kepada seorang wanita cantik yang pandai bermain Yang Him, kegelisahannya menghilang. Tentu saja ia tidak merasa ngeri atau takut berhadapan dengan seorang gadis yang cantik dan sikapnya lembut, walaupun gadis itu memiliki pandang matu yang tajam dan aneh, juga senyumnya yang manis mengandung penuh rahasia. Bagaimana engkau dapat mengenal aku? Ia bertanya. Mulut yang bentuknya indah itu tersenyum. Matanya bersinar dan ada kebanggaan terbayang di sana. Tentu saja aku mengenalmu. Dulu engkau bernama Siang Bi Hwa, menjadi anak angkat Chiama. Sebetulnya namamu Owoyang Hui, puteri Tung Hai Tok Owoyang Li majikan Pulau Naga, kemudian menjadi anak diri Gan Hok San, senyumnya makin melebar ketika ia melihat pandang matu Owoyang Hui yang keheranan. Dan kalau engkau belum mengenalku, aku bernama Kim Lian dan engkau boleh menyebut aku Kim Nyo Chu seperti orang-orang lain. Nah, sekarang katakan pendapatmu tentang permainan Yang Him Ku tadi, Owoyang Hui menjawab dengan suara lembut dan tenang. Nyo Chu, lagu yang engkau mainkan tadi berjudul Bintang Kesepian. Engkau memainkannya dengan penuh perasaan sehingga mudah diketahui bahwa di dasar lubuk hatimu yang paling dalam, engkau menderita kesepian. Lagu sedih itu kau mainkan dengan irama yang terlalu cepat yang membayangkan bahwa engkau hendak menutupi kesedihanmu karena kesepian itu dengan kekerasan hati. Juga semestinya lagu itu dinyanyikan dengan iringan suara yang him sehingga nada sedihnya akan terasa oleh para pendengarnya, wajah yang jelita itu berubah kemerahan. Kim Nyo Chu merupakan tokoh penuh rahasia dan menjadi orang yang ditakuti di kalangan pelian kau. Karena itu, tidak pernah ia menerima kritik, sekali ini permainkan yang himnya yang biasanya dipuji-puji semua orang, mendapat kritik dari seorang gadis lemah. Tentu saja ia merasa tersinggung. Oh yang hui, kesinilah engkau naikilah tangga itu, perintahnya. Suaranya yang lembut terdengar kering, tanda bahwa ia sedang marah atau setidaknya sedang tak senang hati. Oh yang hui melangkah maju, mendaki tangga dan tiba di atas panggung, di depan Kim Nyo Chu. Duduklah di sampingku dan kau mainkan yang him ini. Mainkan lagu bintang kesepian tadi dan buktikanlah bahwa penilaianmu tadi benar. Awas, kalau permainanmu tidak lebih baik daripada permainanku, engkau akan kubunuh mendengar ucapan itu. Oh yang hui memandang wanita itu dengan sinar matu, tenang saja. Sama sekali ia tidak merasa takut. Pangeran Yorgi yang mendengar ini menyeringai. Dia tidak peduli, bahkan damdiam merasa gembira mendengar ancaman terhadap diri Oh yang hui yang menimbulkan rasa iri dan tidak suka dalam hatinya. Akan tetapi mendengar ancaman Kim Nyo Chu, wajah Bong Lem menjadi pucat sekali. Dia sudah lama mendengar akan kekejaman Kim Nyo Chu yang tidak mengenal ampun dan akan menyiksa dan membunuh siapa saja yang tidak disukainya. Dia merasa khawatir sekali. Pemuda ini tanpa disadarinya sendiri sudah jatuh cinta sedemikian rupa kepada Oh yang hui, maka mendengar ancaman maut terhadap diri gadis itu, tentu saja dia menjadi gelisah bukan main. Dia tidak dapat menahan kegelisahannya dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Kim Nyo Chu lalu berkata dengan suara penuh permohonan. Kim Nyo Chu yang mulia. Ampunilah Nona Oh yang hui atas semua kelancangan ucapannya. Biarlah saya akan melakukan apa saja yang Nyo Chu perintahkan, akan saya lakukan dengan taruhan nyawa untuk menebus kesalahan yang dilakukan Nona Oh yang hui. Mendengar ini, Kim Nyo Chu mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya tersenyum. Hei, apa ini? Aku pernah mendengar bahwa Bong Kong Chu adalah seorang pemuda yang angkuh terhadap wanita. Akan tetapi sekarang engkau siap untuk berkorban nyawa bagi seorang gadis tawanan. Inikah gerangan yang dinamakan cinta mendengar ucapan yang disambung suara tawa merdu yang mengandung ejekan, Bong Lem hanya menundukan kepalanya dan Oh yang hui mengerutkan alisnya. Pembelaan Bong Kong Chu itu membuat hatinya merasa tidak tenteram. Pangeran Yorgi menyeringai, seperti seorang bocah nakal melihat bocah lain dimarahi ibunya. Oh yang hui, duduklah dan cepat mainkan yang him seperti yang kuperintahkan tadi kata Kim Nyo Chu. Terpaksa Oh yang hui duduk di sebelah wanita itulah menerima yang him yang disodorkan pemiliknya kepadanya. Sebagai seorang berjiwa seni, ia maklum bahwa permainan seni suara harus disesuaikan dengan keadaan hatinya. Kalau bernyanyi atau memainkan musik dengan lagu gembira, ia harus dapat membawa hatinya ke suasana gembira pula. Sebaliknya kalau harus bernyanyi atau memainkan lagu sedih, perasaan hatinya harus dibawa ke alam suasana yang sedih. Dengan demikian barulah ia dapat menghayati apa yang dinyanyikan atau dimainkan. Karena itu, begitu menerima yang him, ia lalu membayangkan keadaan dirinya, membayangkan sincu dan kedukaan besar menyelimuti perasaan hatinya. Lah merasa kehilangan, rasa kesepian, merasa ditinggalkan dan kesedihan yang mendalam sudah mendorong air matanya sehingga sepasang bola matanya sudah menjadi basah. Jari-jari tangannya yang kecil mungil merunting itu mulai bergerak menari-nari di antara dawa-dawai kecapi itu terdengar bunyi kenkerang-kenkering yang amat lembut. Lagu yang tadi dimainkan Kim Nyo Chu terdengar lagi. Namun alangkah jauh bedanya. Lagu itu kini dimainkan dengan lambat dan lembut, penuh getaran perasaan seolah-olah dalam bunyi denting merdu itu mengandung rintihan jiwa yang merana, dalam melodi dan irama itu terkandung tangis. Yang memilukan. Kemudian terdengar suara nyanyian keluar dari mulut yang indah itu, seperti bisik-bisik sayu. Jutaan rekan bertaburan di angkasa tak dapat mengisi hati yang kosong merana. Aku mencari-cari, di mana gerangan dia? Ratap dan tangis tercurah sia-sia di manakah engkau, wahai kekasih. Hamba, hamba kesepian, digoda harapan hampa. Kata-kata dalam lagu itu demikian mendayu penuh sendu, mengandung makna yang amat mendalam. Apakah itu hanya sekedar ratap tangis sebuah bintang yang merindukan bulan, kekasihnya? Ataukah ratap tangis hati seorang gadis yang merindukan munculnya seorang kekasih pembawa bahagia? Ataukah lebih mendalam lagi, ratap tangis manusia yang rindu kepada kekasih jiwanya, yaitu Seng Maha Kasih, Maha Pencipta. Tanda tanya. Suara nyanyian itu diiringi bunyi kecapi begitu serasi, begitu harmonis, seimbang dan saling mengisi. Memperkuat daya gaib yang membuat tiga orang pendengarnya, tanpa mereka sadari sendiri, termangu dan berlinang air mata. Butir-butir air mata bening menuruni sepasang pipi kimnyocu. Juga sepasang metal bongkongcu menjadi basah, hatinya. Terasa seperti ditusuk-tusuk dan hanya dengan pengerahan tenaga saja dia mampu menegah mengalirnya air matanya. Keadaan pangeran Norgi bahkan lebih parah lagi. Dia menangis sesenggukan seperti seorang wanita menangis. Sungguh mengherankan daya pengaruhnya Nyanyian Ouyang Hui yang diiringi permainan yang him itu. Kalau hanya orang biasa yang mendengarnya lalu menjadi terharu dan menangis sedih, hal itu tidaklah mengherankan. Akan tetapi tiga orang pendengar itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan, berwatak keras dan aneh seolah sudah kehilangan kepekaan mereka. Dapat membunuh orang tanpa berkedip. Akan tetapi mendengar nyanyian dan permainan yang him tadi, mereka tetap saja hanyut dan tidak mampu menguasai perasaan hatinya lagi. Hal ini membuktikan bahwa sekejam-kejamnya, sekeras-kerasnya dan sejahat-jahatnya seorang manusia, tetap saja masih ada suatu sudut kecil yang jernih, yang dapat membangkitkan rasa haru dan belas kasih. Manusia terdiri dari kekuatan im dan yang, dua unsur saling berlawanan dan menghidupkan dan menggerakkan seluruh halam maya pada dengan semua isinya. Dalam diri manusia terdapat dua unsur yang saling berlawanan, yaitu unsur baik dan buruk atau lebih mudah kalau disebut saja unsur kekuatan malaikat. Dan kekuatan iblis. Dua kekuatan ini saling desak untuk menguasai batin manusia, akan tetapi tidak pernah ada yang sama sekali meninggalkan manusia. Kalau ditinggalkan salah satu dari keduanya, maka dia bukan manusia lagi namanya. Kalau dia baik 100%, namanya bukan manusia lagi melainkan mungkin akan disebut malaikat. Kalau dia buruk 100%, namanya juga bukan manusia lagi melainkan mungkin disebut setan atau iblis. Selaku terjadi perlumbaan antara keduanya, antara unsur baik dan unsur buruk. Kalau unsur baik berada di atas angin, maka manusianya akan melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya kalau unsur buruk yang mendesak, manusianya lalu melakukan perbuatan jahat. Jelasnya, sejahat-jahatnya orang, masih ada satu sisi kebaikannya dan sebaik-baiknya orang, masih ada cacatnya. Pangeran Yorgi yang pertama-tama membuka suara. Dia merasa malu dan juga marah sekali melihat dirinya menangis sedih karena keharuan yang menyerbu hatinya. Lagu cengeng. Menyebalkan katanya sambil berusaha keras untuk menghentikan isaknya dan dengan kasar tangannya mengusap air matanya. Bong Lam tidak berkata apa-apa, hanya sepasang matanya yang basah itu menatap ke arah Ooyang Hui dengan sinar matu, terpesona dan penuh kekaguman, pada saat. Itu hatinya membisikkan bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu. Kim Nyo Chu mengerutkan alisnya. Diam-diam ia pun malu kepada diri sendiri, timbul perasaan iri kepada Ooyang Hui yang ternyata mampu memainkan sitar dan bernyanyi sedemikian indahnya. Sampai ia pun terseret ke dalam keharuan dan perasaannya terhanyut. Ia pun cepat menghapus air matu yang turun di atas kedua pipinya dengan sehelai sapu tangan. Kemudian ia menoleh dan memandang kepada Ooyang Hui beberapa saat lamanya. Ooyang Hui masih duduk bersimpuh dengan Yang Him di pangkuan dan menundukan mukanya lah masih merasakan akibat dari penghayatan yang dilakukan atas permainan Yang Him dan nyanyiannya tadi, yang membuat kedua matanya juga berlinang air mata. Kim Nyo Chu bertepuk tangan tiga kali. Tiba-tiba saja muncul tiga orang gadis, berpakaian putih, kepala regu Pek Iho Atin dan dua orang anggautanya. Mereka bergerak cepat dan tahu-tahu berdiri atas panggung, entah dari mana datang. Menanti perintah Nyo Chu kata gadis kepala regu yang cantik itu. Bawa Nona Ooyang Hui ke rumah, biarkan ia berkumpul dengan para gadis lain. Layani ia mandi dan beri ia pakaian yang paling indah dan yang warnanya cocok untuknya, lalu hidangkan makanan dan minuman. Layani ia baik-baik, akan tetapi jaga jangan sampai ia melarikan diri. Baik, siap melaksanakan perintah, Nyo Chu kata kepala regu itu. Ooyang Hui, sekarang ikutilah mereka, engkau mengasolah kata Kim Nyo Chu kepada Ooyang Hui. Ooyang Hui mengangguk, meletakkan Yang Him di atas lantai panggung dan ia pun bangkit berdiri dan menuruni panggung. Dia pit oleh tiga orang gadis berpakaian serba putihlah dibawa masuk ke dalam bangunan induk yang ternyata cukup besar. Tiga orang gadis itu melayaninya, menyediakan air dan membiarkan nyaman diberendam dan berkeramas sampai bersih. Ooyang Hui diberi pakaian baru yang serba indah, pakaian dalam berwarna putih dan pakaian luar dari sutra berwarna merah muda. Kemudian tiga orang gadis Pek Iho Atin itu membantunya bersolek, menata rambutnya dan memberi tusuk sanggul rambut dengan hiasan dari emas permata indah bergambar burung merah. Ooyang Hui mendapatkan kembali ketenangannya setelah membersihkan diri dan berganti pakaian bersihlah memoleskan bedak dan gincu tipis pada kulit mukanya. Biarpun ia berdandan secara sederhana sekali, namun setelah ia selesai dan bangkit berdiri, tiga orang anggau Ta Pek Iho Atin itu saling pandang. Dengan metu, terbelalak heran dan kepala regu yang tadinya membantu Ooyang Hui berhias, berseru kagum dan heran. Luar biasa sekali. Nona Ooyang Hui, engka seperti saudara kembar Kim Nyo Chu mendengar ini, Ooyang Hui memandang ke arah cermin dan melihat bayangannya sendiri berdiri dengan anggunnya. Baru sekarang ia menyadari bahwa memang ia dan gadis aneh yang disebut Kim Nyo Chu tadi mirip sekali. Hanya dandanan rambut mereka saja yang berbeda dan Kim Nyo Chu mempunyai sebuah tahil alat hitam kecil di samping kiri mulutnya. Usia mereka pun sepantar. Mungkin Kim Nyo Chu lebih 1-2 tahun akan tetapi karena wanita itu pesolek, maka tampak sebaya dengannya. Mari, Nona Ooyang, kami persilakan Nona untuk makan minum di ruangan makan, kata kepala regu barisan sihir baju putih yang bernama Pek HWA, bunga putih, itu. Ooyang Hui mengangguk dan dalam hatinya merasa lebih tenanglah diperlakukan dengan baik sekali. Bahkan tadi ketika ia selesai berendam dan mandi, Pek HWA sendiri yang memijati tubuhnya secara ahli sekali, ditekannya otot-otot dan jalan darah di tubuhnya sehingga darahnya berjalan lancar dan rasa lelah yang luar biasa di tubuhnya hampir hilang sama sekali. Kedua telapak kakinya yang lecet-lecet juga dibubungi obat yang terasa dingin dan manjur, bahkan kaki yang membengkak diurut-urut sehingga kempis kembali. Tubuhnya terasa nyaman dan kini ia merasa lapar sekali. Masakan yang dihidangkan itu cukup mewah. Ooyang Hui dipersilakan makan, dilayani tiga orang gadis berpakaian putih itu dan ia pun tidak malu-malu dan makan sampai kenyang. Setelah membersihkan mulut, Ooyang Hui diantar memasuki sebuah ruangan, yang luas, sebuah ruangan duduk di depan empat buah kamar yang berjajar menghadap ruangan itu. Tujuh orang gadis yang sedang duduk dan bercakap-cakap di situ bangkit berdiri menyambutnya. Mereka adalah tujuh orang gadis yang berusia antara tujuh belas sampai dua puluh tahun. Nona Ooyang, kata Pek Hwa. Mulai sekarang engkau tinggal di sini bersama tujuh orang gadis ini. Engkau tinggal sekamar Nona Tio itu, lah menuding seorang gadis berpakaian hijau yang manis, kemudian berkata kepada para gadis itu. Cui Shochia, Nona-nona sekalian, perkenalkan ini adalah Nona Ooyang Hui yang menjadi rekan kalian. Ingat peraturan di sini, kalian tidak boleh bertengkar dan tidak boleh membuat ribut, apalagi mencoba melarikan diri. Yang melanggar akan dihukum berat. Nah, silakan kalian saling berkenalan dengan Nona Ooyang. Setelah berkata demikian Pek Hwa dan dua orang anak buahnya meninggalkan ruangan itu. Gadis bertubuh mungil berwajah manis dengan kulit agak gelap yang disebut Nona Tio oleh Pek Hwa tadi, menghampiri Ooyang Hui dan mengamatinya dari kepala sampai ke kaki sambil tersenyum ramah. Ihaha betapa miripnya engkau dengan Kim Nyo Chu. Lihat, teman-teman, bukankah ia mirip sekali? Seperti pinang di belah dua, seperti saudara kembar, Ooyang Hui memandang mereka. Mereka semua berpakaian sutra halus beraneka warna seperti pakaian yang dipakainya. Mereka semua cantik jelita dan terdiri dari berbagai suku, namun semua dapat berbicara dengan bahasa Han, walaupun logat mereka asing. Kalian semua ini bagaimana dapat berkumpul dan berada di sini tanyanya dengan suara halus. Nona Tio menggandengnya dan menariknya duduk di atas bangku panjang yang banyak terdapat dalam ruangan itu. Kami semua datang dengan cara yang sama, yaitu dilarikan. Dilarikan? Apa maksudmu tanya Ooyang Hui? Dipaksa atau diculik? Akan tetapi kami semua diperlakukan dengan baik sehingga kami tidak merasa menderita. Bukankah? Engkau sendiri juga datang ke sini bukan secara sukarlah Ooyang Hui mengangguk. Nasib kita sama dan aku masih belum mengetahui mengapa aku diculik dan dibawa ke sini. Kami semua juga belum tahu. Akan tetapi kami hanya dapat menanti keputusan Kim Nyo Chu dan kami tidak berani membangkang. Sudah ada tiga orang gadis disiksa sampai mati karena terus-menerus menangis dan tidak menurut perintah. Kalau kita menaati semua perintah Kim Nyo Chu, kita akan diperlakukan dengan baik. Kalau tidak, kita akan disiksa sampai mati, kata Nona Tio. Terhibur juga rasa hati Ooyang Hui bertemu dengan tujuh orang gadis senasiplah lalu berkenalan dengan mereka. Mereka itu ternyata adalah gadis-gadis yang menjadi kembang di tempat tinggal mereka. Ada anak orang kaya, ada pula anak orang miskin. Akan tetapi mereka semua memiliki keistimewaan, yaitu kecantikan yang memikat. Tio Leng, gadis kecil mungil yang menjadi teman sekamar Ooyang Hui itu segera mengajaknya masuk kamar dan mereka berdua bercakap dan merasa cocok satu sama lain. Sementara itu, setelah Ooyang Hui dibawa pergi. Pek Hwa dan dua orang anak buahnya, Kim Nyo Chu berkata kepada Pangeran Yorgi dan Bong Lam. Kalian naik dan duduklah di sini. Gads itu menunjuk ke depannya dan dua orang laki-laki itu cepat menaiki tangga dan duduk bersilah di atas lantai yang digelari tilam lembut tebal. Pangeran Yorgi, bagus, engkau telah berhasil membawa Ooyang Hui ke sini. Engkau telah bekerja dengan baik dan tidak percuma aku menerima kerjasama denganmu ini. Bagaimana dengan tugasmu kedua untuk meneliti bagaimana hasil siasat yang kita rencanakan bersama utusan Taika Meliuchin? Para dewa sedang melindungi dan membantu saya, Nyo Chu. Ketika saya bertemu dengan kereta yang membawa Gan Hokusan sekeluarga saya membayangi mereka, ternyata mereka menuju ke kuil Xiao Lim di Sang San dan kereta berhenti agak jauh dari pintu gerbang kuil. Kebetulan sekali pada waktu itu rombongan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai berkunjung ke Xiao Lim si dan mengajukan tuntutan mereka karena kematian seorang murid Bu Tong Pai dan dua orang murid Kong Tong Pai. Terjadi perdebatan di antara mereka, Kim Nyo Chu tersenyum senang. Bagus. Agaknya siasat itu telah dijalankan oleh Taika Meliuchin dengan baik. Lalu bagaimana? Melihat keributan itu, Gan Hokusan dan seorang pemuda yang kemudian saya ketahui sebagai tunangan Nona Ooyang, meninggalkan kereta untuk menonton keributan itu. Nah, kesempatan itu saya pergunakan untuk melarikan Nona Ooyang Hui. Kebetulan pada waktu itu kedua rombongan yang mengunjungi Xiao Lim si itu mulai meninggalkan tempat itu. Saya berhasil melarikan Nona Ooyang. Akan tetapi di tengah perjalanan muncul seorang pemuda yang mencoba untuk merampas gadis itu. Dia memiliki ilmu kepandayan yang cukup lihai. Namanya Tan Song Bu dan dia adalah murid Tung Hai Tok Ooyang Li, akan tetapi anehnya, dia dapat menyerang saya dengan ilmu Im Yang Sin Chiang, dengan Pek Tok Chiang dan Hek Tok Chiang. Hem, mengapa heran? Im Yang Tojin dan Hek Pek Moko adalah rekan-rekan Ooyang Li dan mereka sernua berada di kota raja membantu Taika Meliuchin. Tentu saja pemuda itu dapat mempelajarinya dari mereka. Yang aneh, mengapa Tan Song Bu itu menyerangmu? Mungkinkah dia tidak tahu akan hubungan kita dengan gurunya? Sudahlah, hal itu dapatku selidiki nanti. Kemudian bagaimana? Pada waktu saya bertanding dengan Tan Song Bu, kebetulan sekali Bong Kong Chu lewat dan dia membantu saya, melarikan Nona Ooyang Hui sehingga kami berhasil mengecoh Tan Song Bu dan melarikan Nona Ooyang sampai ke sini dengan selamat. Pangeran Norgi mengakhiri ceritanya. Kim Nyo Chu memandang kepada Bong Lam, tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus sekali, Bong Kong Chu. Engkau telah membuat jasa dengan bantuanmu itu. Kuharap selanjutnya engkau akan bekerja dengan baik membantu kami. Sebagai putra ketua cabang tentu saja saya akan membantu sekuat tenaga, Nyo Chu. Saya siap melaksanakan perintah pusat yang diwakili oleh Nyo Chu. Bagus. Kita semua memang harus bekerja sama untuk menghasilkan rencana besar kita. Kalau siasat kita ini dilaksanakan dengan baik tentu tidak akan sukar bagi kita untuk menggulingkan kekuasaan kerajaan Beng. Kalian telah bekerja dengan baik dan sebelum aku membagi tugas untuk kalian, aku ingin menjamu kalian untuk menyatakan kepuasan hatiku. Kim Nyo Chu bertepuk tangan lima kali dan masuklah lima orang gadis. Anggau tapek, Iho Atin membawa beberapa macam buah-buahan yang mahal dan mereka menuangkan anggur ke dalam. Cawan untuk pangeran Yorgi dan Bong Kong Chu, juga untuk Kim Nyo Chu. Terima kasih.